Lionel Messi memastikan Piala Dunia 2022 di Qatar akan jadi yang terakhir di dalam kariernya. Messi mengaku merasa cemas sekaligus gugup. Tidak bisa dipungkiri megabintang sepak bola Argentina itu sudah memasuki fase akhir di dalam kariernya. Usia Messi kini sudah mencapai 35 tahun. Selama 17 tahun membela timnas Argentina Messi telah membuat 164 penampilan dengan sumbangan 90 gol. Pemain Paris Saint-Germain tersebut sudah berlaga di enam edisi Copa America 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, dan 2021 serta empat edisi Piala Dunia 2006, 2010, 2014, dan 2018. Lionel Messi telah mengantongi medali juara Copa America. Piala Dunia 2022 akan menjadi kesempatan terakhir pemain ikonik Barcelona itu untuk meraih medali juara dunia. Ada rasa cemas sekaligus gugup, ini adalah yang terakhir, ucap Messi kepada Star Plus, yang dikutip The Guardian. Argentina lolos keputaran final Piala Dunia 2022 dengan meyakinkan Usai tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan kualifikasi dan merebut 11 kemenangan. Messi DKK menjadi salah satu favorit juara bersama rivalnya, Brazil, serta tim-tim Eropa macam Perancis dan Jerman. Aku tidak tahu apakah kami unggulan teratas atau bukan, tapi aku percaya Argentina itu kandidat juara karena sejarahnya, yang berarti lebih besar sekarang karena cara kami lolos ke sini, lanjut dia. Tapi di sebuah Piala Dunia itu apapun bisa terjadi, semua pertandingan sangat sulit. Tim favorit tidak selalu juara, Lionel Messi menyimpulkan. Argentina tergabung di Grup C Piala Dunia 2022. Messi akan memimpin Albi Keleste melakoni laga pertamanya melawan Arab Saudi pada tanggal 22 November. Sampai jumpa di video selanjutnya.